Dari kunjungan Jokowi di Amerika Serikat, dilaporkan bahwa Presiden Jokowi memberikan kuliah umum di Stanford University. Di depan Sipitas Akademika Stanford, Presiden memaparkan pembangunan berkelanjutan melalui Ibu Kota Nusantara. Kepada dosen dan mahasiswa Stanford, Jokowi menawarkan diri untuk menjadi quit jika mereka berkunjung ke IKN. Berikut laporan dari VOE. Pemirsa melaporkan dari Stanford University di Palo Alto, California. Ini adalah venue atau tempat di mana Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo memberikan kuliah umum kepada Sipitas Akademi dan juga tamu yang datang dalam acara ini. Kuliah ini dilakukan pada hari Rabu waktu setempat dan ini merupakan rangkaian agenda yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo selama ia mengunjungi Amerika Serikat untuk KTT APEC. Dalam kuliah umum yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo, ada sejumlah isu yang disampaikan termasuk soal pembangunan yang berkelanjutan dan juga pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara. Belajar tentang sisi keberlanjutan dalam membangun sebuah green city. Selain memberikan kuliah umum, Presiden Jokowi juga melakukan penanda tanganan MOU dengan pihak Stanford University dalam upaya kerjasama untuk membangun institut atau institusi perpanjangan dari Stanford University yang akan dilakukan di Ibu Kota Nusantara. Agenda Presiden Jokowi Dodo yang tiba pada selasa malam waktu San Francisco dimulai pada hari Rabu ketika beliau menghadiri acara pengbentukan Kaukus ASEAN untuk APEC yang merupakan inisiatif dari Indonesia. Tiga bidang yang akan jadi fokus dari Kaukus ASEAN untuk APEC ini antaranya adalah mempercepat transisi energi, pencapaian netralitas karbon, serta pembayaran digital lintas batas. Kita simak pernyataan dari Presiden Jokowi Dodo berikut. Kita mengajak kepada seluruh anggota untuk terus bersinergi, untuk terus berkolaborasi, menjaga kepentingan ASEAN di APEC dan mendukung terwujudnya ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam agendanya Presiden Jokowi Dodo akan menghadiri sejumlah meeting di KTT APEC terkait dengan Indo-Pacific Economic Framework atau kerangka kerja Indo-Pacific yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Ada juga CEO Summit di mana Presiden akan bertemu dengan sejumlah pemimpin perusahaan dan juga pemimpin negara untuk membahas kondisi dan tantangan ekonomi global dan bagaimana caranya mereka akan menemukan solusi bagi tantangan-tantangan tersebut. Dari Stanford University di Palo Alto, California, saya Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan news point setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV Televisi Pendidikan Universitas Prawijaya. Saya Abdul Muis dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!